Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, Pemda Bengkulu Selatan berkomitmen mewujudkan seluruh wilayah bebas blank spot sinyal komunikasi. Tahun 2023 ini, Pemda Bengkulu Selatan menargetkan seluruh pelosok Bengkulu Selatan bebas blank spot. Blank spot adalah kondisi suatu tempat atau wilayah yang tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi, baik sinyal komunikasi handphone maupun sinyal komunikasi internet. Sebelumnya di Bengkulu Selatan terdapat lima titik blank spot yakni disimpang pino, batu ampar, air tenam, ganjuh, dan telaga dalam. Namun pada tahun 2022, titik blank spot mulai berkurang setelah pemerintah membangun dua tower pemancar sinyal di desa Batu Ampar, kecamatan Kedurang, dan desa Simpang Pino, kecamatan Ullumana. Usai membangun dua tower komunikasi pada tahun 2022 lalu, di tahun 2023 ini pemerintah daerah Bengkulu Selatan kembali menargetkan pembangunan tiga titik tower komunikasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kebupaten Bengkulu Selatan, Susmanto menargetkan wilayah Kebupaten Bengkulu Selatan bebas blank spot setelah diresponnya usulan pemerintah daerah untuk membangun menara komunikasi di telaga dalam, air tenam, dan ganjuh. Tinggal tiga wilayah lagi. Ya tiga wilayah ini insya Allah di tanggal 20 bulan Mei itu akan dilakukan survei untuk pembuatan menara, pembangunan menara hasil rapat kita di Bogor pada tanggal 4 dan 5 Mei kemarin. Artinya di 2023, Bengkulu Selatan bebas blank spot? Mudah-mudahan, mudah-mudahan apabila selesai di 2023, masalah blank spot di Bengkulu Selatan akan selesai. Terkait dengan rencana pembangunan menara sinyal komunikasi di desa air tenam, telaga dalam, dan ganjuh ini dijadwalkan Kementerian Kominfo akan melakukan survei calon lokasi pada tanggal 20 Mei mendatang. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.